Intro Keberadaan kita di Bandara Semenang Antek adalah berdasarkan Undang-Undang Kebapian Nomor 10 tahun 1995 telah diubah dengan Undang-Undang Kebapianan Nomor 17 tahun 2006 Ini tas lama saya masukin disini Tas saya lama Dalam ya Ini aja kan ada nih LV-nya langsung Ini aja nih Pembeliannya di mallnya Memang kenapa ya Pak? Ini nih Bu Barang yang dimasukkan ke ini Berarti kan jangka barang impor Di atas itu dikenakan daya masuk Sekarang begitu? Ini dari dulu Pernah ya saya kemarin beli ini juga dari Korea Ada salah seorang penumpang berwarga Indonesia pulang membawa Satu kumper dan satu dus Tetapi yang satu dus setelah kita cek Ada satu piece tas Jadi gimana? Jadi sekarang mau kemana? Ke dalam Ini bayar Kemudian petugas saya Mengarahkan penumpang tersebutan Ke petugas KEDT Sebagai peneliti nilai Pak Bian Gak tau gak apa Gimana ya? Sampai WP-nya di rumah lagi Karena kalau keluar saya gak pernah bawa Gak tau Jadi sekarang kalau beli tas begitu ya Pak sekarang? Gak tau ya? Saya gak tau ya? Dari 2010 Gak kurang menurut Kalau gitu yang beli di Jakarta? Iya Makanya Jakarta lebih mahal berapa ratus jenis Karena itu Penumpangnya berapa persen? 20% Nah itu banyak banget Penumpang tersebut merasa kaget Dengan penghutan Fabiannya Setelah dihitung Tidak mempunyai NPPP Sehingga PPH-nya dikenakan 20% Dibantu aja lah pakanya Kenapa? Kenapa? Nih gua aja lah Tolongin lah Penumpang tersebut Berusaha untuk mempengaruhi petugas kami Untuk melakukan nego Tolonglah pak Ini bapak masih hati Sudah malam dia ini Isinya belinya murah Tahu pak Makanya isinya beli Makanya beneran Kalau mau emasnya gak mau Kalau kau ikut segini Gak ada duit Ini kebelikan Gak diskon Kalau penumpang tersebut Dia mempunyai NPPP Maka PPH-nya dikenakan Hanya 7,5% Karena gak ada uang pak Mereka Malam dia Tolonglah pak Kalau tidak ya dititipin dulu aja Jadi pakai mekanisme surat titip Jadi barangnya tinggal di sini Kapan aja ibu mau selesaikan Bawa lagi tuh Mau dibayar gitu kan Sambil bawa BPP-nya Kalau makan 30 hari Makanya itu pak Neku aja mah segini kan pakai segini Bukan buat dua Tapi kalau buat dia kan di atas Di atas biasanya Kalau buat dua tapi buat pajaknya segitu Gak bisa nego pak Gak bisa dibantu sama sekali Kan buat pakai sendiri Pak Udah pak Terakhir tolong deh pak Kalau ibu di dagang malah Sudah dikasih potongan dua setengah Kalau ibu buat personal use Dikasih potongan dua setengah Kalau ibu saya beli Saya ulang tahun tanggal 26 Maka gak ada ubat saya deh 5 juta deh Pak Semboyo tolong Sudah berkali-kali nih Semboyo 5 juta deh Tolong deh Itu adalah kepentuan dari kita Bia dan Jukai Harus dikenakan Bia masuk Ya pak ya Tadi kan kalau ada MPP kan 5 juta Saya ambil duit sekarang Nanti MPP saya kirim pasti Kan ada MPP kan jadi 5 juta kan Kalau ada MPP kan segini MPP-nya saya ada Beneran Ya itu saya masukin Kamarnya itu sekarang Di foto aja Di foto Ada di foto Maka gak ada orang Maksudnya saya kecara Nanti kirim pakai WhatsApp aja Ke Pak Sundoyo Iya pak Nomor telefon bapak berapa Kalau gitu di SD dulu Masih disini Iya Gak apa-apa ibu Sama aja Sekarang Kita segel Petugas kita Masih memberikan solusi Boleh barangnya Untuk sementara Dititip disini Untuk Melengkapi dokumen Tersebut Sekarang dikasihkan Jadi sudah Seperti itu Ini mau kaut ya Jadi Bukan 1.700 Watt Tapi dikasih 1.000 Kalau bisa ini Kalau bisa Nanti Kirim ke WhatsApp Makanya Ya juga gak bisa Ya kan ini gak di jalan Karena kan kalau lama Saya WhatsApp aja Gak bisa Setelah penumpangnya Meminta izin Kepada petugas kami Untuk mengambil NPPW-nya Yang ketinggalan Di rumah Sudah deh Emang ada Cuma gak bawa Baru hari ini gak bawa Biasanya selalu bawa Setelah itu Kita bungun Bia masuknya PPNPPH Karena dia melampirkan PPH-nya Sehingga kita hitung 7,5% 5,3,9 Tambah 400 lagi 400 lagi Ya gak ya Aduh, segeru lagi dong Di ATM Dengan keberadaan Penumpang yang Banyak Pasti belum mengetahui Keberadaan kita Di bandara ini Sehingga Penumpang tersebut Selalu Apabila dikenakan Bia masuk Pajak dalam Langkah Ingpor Selalu mengalungin Petugas kami Untuk nego Jangan kami Tidak bisa Nego-nego Sesuai dengan aturan Kalau yang harus Dipungut-pungut Kalau barangnya Tersebut bekas Ya bekas Kalau barang yang tersebut Baru Ya baru Terima kasih Terima kasih